why am i so sleepy i don't get it man okay i'm just gonna spend a little more time getting my shit together hello friends welcome back to my youtube channel it's with your girl again at sayestella and today's video is actually what i eat in a day video semoga gue bisa masak di dapur semoga dapur yang gak penuh hari ini kan dapurnya dapur bersama ya kalau di apartemen kan itu kayak pure gue doang kalau sekarang kan maksudnya ada mbak gue terus ada tante gue dan lain sebagainya semoga gue ada kesempatan untuk masak di dapur it's been a long time since I've cooked myself jadi gue gatau sebenernya selama ini gue makannya kayak gimana tapi sebenernya ngaco banget gitu loh kayak gue bisa aja makan siang cuma makan roti yang kayak gitu-gitu terus gue mengakui bahwa gue kekurangan banget makan sayur man terus gara-gara gue masak-masak sama hario gue jadi kayak kangen masak hario aja masak dirumah masa gue enggak and seperti biasa gue pasti selalu ada ngomongin topik satu topik gitu kan hari ini gue pengen ngomongin tentang intermittent fasting atau OCD tapi gue nggak OCD banget sih gue nggak tahu kalau dietnya dedikon user kayak gimana tapi most of the time I'm doing IF intermittent fasting dan gue nggak tahu itu beneran spesifik sama tapi setahu gue kayaknya udah dicampur-campur gitu deh ya intinya gue mau bahas interface intermittent fasting karena kebetulan Seminggu ini gue lagi pengen nyobain intermittent fasting like sebenernya gue nggak pernah pakai intermittent fasting buat metode diet gue selama diet gue makan biasa aja nggak pakai intermittent fasting cuma I just wanna know how it affects my body how I feel kalau gue ngelakuin intermittent fasting so yeah today we're gonna talk about it apapun yang gue tahu tentang intermittent fasting kalau gue ada salah atau gimana ya let me know in the comment tapi this is just what I know and what I've been reading about intermittent fasting sekarang udah jam 10 lewat dan gue belum makan dan ini masih jam-jamnya puasa gue jadi gue tuh mulai makan jam 12 siang karena kan intermittent fasting tadi jadi ya gitu deh oh ya so sorry gue belum bisa naruh body update karena gue lagi PMS dan kemungkinan hari minggu besok gue lagi mens itu berat badan nggak stabil dan gue biasanya kalo lagi PMS dan mens itu gue males banget nimbang karena gue tahu it will just stress me out gitu so ya oke first thing first what is intermittent fasting intermittent fasting adalah pola diet dimana lo puasa untuk beberapa jam dan lo makan untuk beberapa jam jadi jadi bener-bener lebih teratur gitu sih jatuhnya wait why am I saying what am I saying okay so intermittent fasting itu adalah pola diet atau pola pengaturan jam makan lo oh iya itu dia pola pengaturan jam makan lo jadi misalnya lo puasa buat 16 jam terus lo makan buat 8 jam jadi kan sehari ada 24 jam gitu lo menyisakan 8 jam untuk makan dan sisanya lo harus puasa nggak boleh mengkonsumsi kalori nggak boleh mengkonsumsi makanan cuma boleh minum minuman yang zero calories itu juga nggak bisa misalnya kayak diet coke nggak bisa diet coke kayak diet coke itu kan nggak sehat dan itu berpotensi bikin lo mah gitu kan jadi ya intermittent fasting itu basically lo puasa for a certain amount of time ada yang ada yang pembagian itu 16 jam puasa 8 jam makan ada yang 20 jam puasa 4 jam makan ada yang 14 jam puasa terus sisanya makan berarti berapa sih 10 jam makan jadi kayak tergantung lo di level mana kalau gue karena gue belum pernah intermittent fasting I'm doing 10 hours eating window and 14 hours fasting jadi gue puasa buat 14 jam dan 10 jamnya gue makan setau gue jamnya itu harus konsisten kan jadi kalau misalnya lo mulai jam 12 siang berarti gue bisa makan sampai jam 10 malam ya kan nah abis itu lo puasa sampai jam 12 siang lagi dan itu harus gitu-gitu terus karena katanya metabolisme lo menyesuaikan why intermittent fasting because katanya kalau lo udah nggak makan selama 12 jam jadi kayak minimal emang 12 jam setelah lo nggak makan 12 jam itu nggak ada yang masuk nggak ada insulin spike dan lain sebagainya your body is starting to use fat as their fuels jadi itu yang gue baca that's intermittent fasting itu dulu buat sekarang I'm gonna drink my coffee and edit some stuff jadi hari Kamis itu adalah my editing day banyak banget yang harus di edit terus setiap hari Rabu biasanya gue gak sempet ngedit dan ngapa-ngapain so today we're gonna edit some stuff so this is basically what I do sebenernya gue udah kayak berusaha mengerjakan ini semua dari jam 10 pagi tadi tapi ya as well sih gue baru banget mulai karena gue baru ngapusin semua datanya so I'm gonna edit this video terus abis itu kita bakal makan siang terus ntar jam 1 jam 2 jam 3 I don't know pokoknya gue bakal ke gym we're gonna hit some back workout today ya tapi gue nggak bakal bawa kalian ke gym sih karena you know I cannot shoot in the gym so sorry so ini udah jam setengah 1 dapur udah mulai sepi tapi masih ada yang bikin rendang jadi ini keluarga gue bikin rendang sementara guenya makan sayur I'm very sorry kalau dapur gue berantakan yang intinya sekarang kita bakal masak sayur karena nanti jam 3an gue harus ngegym gue nggak bisa kalo ngegym pas perut lagi penuh jadi we have to eat now but before that because I'm very 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 hungry gue mau ngemil ubi sambil yang nyiapin makanannya so as you all know makanan-makanan gue tuh selalu yang simple-simple karena kalo kalo ribet dan lo lagi diet itu kayak lo bakal males masak dan lain sebagainya so today gue bakal biasa seperti biasa gue bakal masak tumis tumisan so hari ini gue mau masak tumis pokcoy aja pake 3 karena biasanya kalo sayur dimasak itu jadi kayak kecil-kecil gitu kan so we have to chop this up gue gak tau ini sama-sama tapi ini ada kayak all-purpose stir-fry sauce oke aja lah ya masukin dikit terus aduh sebenernya lo bisa pake kayak saus tiram biasa gitu biasanya gue pake saus tiram biasa cuma di rumah lagi nggak ada dan di saus ini kayak ada campurannya gitu gue gak tau sih ini kalorinya berapa kayaknya gue harus ngecek ntar sugarnya cuma 15% so it's okay terus biasanya gue campurin lada terus tinggal masukin sayurnya oke sekarang kita tutup dulu biar dia cepet matang ya gue tau ini gak ada hubungannya tapi yaudah kita pake seadanya oke so ini udah agak lama gue tinggalin dan dia udah mulai layu kenapa sih ini gue kalo masak nunggut nunggut i miss my apartment so bad okay karena kita intermittent fasting kenapa tiba-tiba terang banget karena kita intermittent fasting lo tuh tetep harus memenuhi kalori harian lo walaupun lo cuma punya waktu 8 jam untuk makan misalnya kebutuhan kalori gue walaupun gue diet gue butuh misalnya 1300-1500 yaudah dalam 8 jam itu lo harus makan 1300-1500 lo gak boleh makan terlalu sedikit dan gak boleh makan terlalu banyak bukan karena lo puasa jadi lo bisa makan sepuasnya juga gitu loh tapi yang penting kalori lo tetep harus kalori deficit if you want to lose weight nah jadi ya karena ini kalorinya menurut gue kecil banget cuma sayur doang gitu loh kita baru makan hubungan we're gonna add some telur oh tapi kalo lo sering nonton video gue yang lama you should know everyone know the drill dan seperti biasa gue lupa harusnya gue kocok dulu di luar ini lo mau telurnya agak padat baru lo orek-orek di dalam situ lo pengen telurnya masih ada tekstur telurnya so as you all know Edsa gak bisa hidup tanpa ayamnya kalo gue cuma makan sayur sama telur itu gue gak puas jadi we're gonna put it on our plate terus gue bakal ngangetin ayam gue ayam gue tuh udah jadi setiap hari minggu gue ngegrill ayam cuma pake lada, garam, bawang putih udah gue grill terus gue simpen di kulkas jadi gue bisa pake setiap hari sedalam seminggu kalo cukup biasanya sih gue kayak sekali masak hari minggu tuh udah habis dari kamis atau jumat jadi seminggu gue masak ayam itu dua kali i bet you guys miss this kind of video, right? i bet you guys do, man! i know you guys miss me oke karena biar gak lama-lama sekarang i'm just gonna grill my chicken and i'll be back oh my god gue lupa betapa panasnya dapur gue so ya this is the ending product ini tuh misa bok choy pake telur my grilled chicken and white rice gue lupa minta masakin nasi merah jadi ya makan seadanya aja so ya kalo misalnya lo lagi intermittent fasting bukan berarti lo auto turun bukan berarti lo auto kurus gitu kalo misalnya lo makannya gak kalori defisit ya gak akan turun juga jadi intinya even whatever diet you're doing lo tetep harus mengontrol kalori lo gak boleh kerendahan, gak boleh ketinggian kalo kerendahan, yang ada lo sakit kalo ketinggian, ya gak turun-turun beratnya gitu lo so ya, what's your calories? masakan gue ternyata masih enak oke, so we're about to head to the gym like i know i'm bigger these days sumpah gue udah lama banget gak ngejukin badan gue di youtube deh so ya, i'm still... let's say i still like y'all so, karena ini gue mau i'm gonna make some banana smoothies ya bener-bener banana smoothies sih cuma kayak banana gue blend pake little fat milk just to add some pop karena we're gonna hit deadlift and i want to make sure that i have like a full power when i deadlift ini ada botol yang kayak langsung ngeblender gitu so, we're using 2 small bananas karena di rumah gue gak ada banana yang gede tapi ini kayaknya belum mateng deh whatever, we're just gonna make it work y'all terus kayak... karena gue Separta banget ya enggak karena gue udah mau berangkat so ini masih ada rendang yang tadi low fat milk, bener-bener ini punya green fill kalorinya cuma 60 calories the reason gue ngegym sore karena gue intermittent fasting sampe siang nah, gue gak pengen pas gue lifting gue puasa karena biasanya gue kalo lifting dan gue puasa gue lupes so, we're just gonna add some milk i don't know, ini kayaknya 100 kebeling so, ya by the way, i'm on a diet terus kayak this January karena January udah mau habis ya i've lost 4kg gue seneng banget semoga kedepannya kita bisa makin turun, oke? ini udah jadi kayak gini aja we're gonna blend this jadi ini emang konsistensinya kayak kental banget gitu hmm, dang this is good do you know what makes it better? kalo misalnya ini dibekuin terus dijadiin es krim you know, karena tadi pisangnya belum terlalu mateng kayaknya enak kalo dipakein stevia but kita buru-buru so, look ini enak juga buat sarapan oke, so, ya that's our snack now we're gonna head to the gym yes Eca mau gue halo, Jim halo Nenek, say hi to you too ke temen-temen Eca halo halo ini nenek gue jadi nenek gue udah pulang dari rumah sakit kan kemarin terakhir gue bikin video nenek gue masih di rumah sakit sekarang udah pulang dan nenek gue masih nyiapin gue makanan gitu-gitu thank you nenek mas sama yaudah Eca ke gym dulu ya ah iya bye bye, hati-hati iya i'm on my way home terus gue beli roti isi keju karena i'm kind of hungry dan belum punya makan malam terus di rumah gue masih ada kerjaan jadi kakar roti dulu gue milih keju karena it's high in city halo friends, jadi sekarang udah jam 9 malam harusnya tadi gue masak jam 7 terus gue makan tapi gue ada call ada urusan ini itu terus gue ngeditnya bablas sampai jam segini terus gue baru inget gue harus makan i'm making dinner gue lagi pengen bikin kayak brokoli with cream sauce ala-ala gitu tapi gue gak tau ya bisa berhasil apa enggak karena kita pakai bahan seadanya so i'm cooking the broccoli first just because kayaknya kalo pake cream sauce gue bakal mateng gitu gue gak tau gue gak tau i'm just gonna do what i'm gonna do karena ini brokolinya kayak banyak juga jadi i'm just gonna cook it first i'm gonna try to make the cream sauce jadi sekarang kita nyalain gue belum motong bawang putih tapi nandek gue tuh punya kayak bawang putih yang udah dihalusin so we're just gonna use it gue pake gue pake coconut oil digit aja satu sendok aja kayaknya gak nyampe deh oh by the way tadi hari kan gue call sama hario terus hario bilang gue kurusan HA jadi kalo ada yang bilang gue gendut dan lain sebagainya your opinion is invalid pokoknya kata hario gue udah kurusan oke so ini gue pake kayak dikit aja buat ini terus kita tumis terus sekarang kita masukin bawang bombay gue kayak i don't know man gue tuh suka banget gue tuh pecinta bawang jadi kayak apapunnya pake bawang atau bawang bombay bawang putih pasti lemak gua butuh oke water kita tumis sampe kayak agak matong oke now ini udah kayak gini gue mau nambahin kita pake susu yang biasa by the way even if gue gak minum susu skim biasanya gue tetep minum susu ini this is good it's fine kita kasih it's cream sauce gue gak tau ini bakal kayak gimana rasanya let's just hope it's gonna be good now let's kita masukin salt oh iya by the way sebenernya susu tuh gak boleh terlalu gak boleh terlalu panas wow wow it's actually it's actually good gue ada tepung tapi gue makanya gak bakal banyak gue bakal cairin tepungnya dulu terus bakal gue masukin kesitu jadi gue pake cuma tepungnya dikit aja cuma buat ngenterlin jadi emang gue tuh kalo gak ada kalo lo punya maizena lo bisa pake maizena sih sebenernya cuma di rumah gue gak ada maizena jadi adanya ini gue masukin aja wow wow because we're fancy kita pake black pepper and i think we still need more salt karena kita gak pake butter you all have to see this ini susu sama tepung doang wow udah mateng sebenernya gue mikir apa ayamnya gue bikin jadi creamy juga ya ayam kayaknya bakal gue masukin sini aja deh oh you know what what will make this better mushroom lo mau lebih creamy lo bisa nambahin tepung yang lebih banyak tapi kan we're on a diet by the way gue udah lupa topik intermittent fasting kita sampe mana but kalo lo lagi intermittent fasting ada beberapa hal yang gak boleh lo lakuin kayak misalnya lo lagi punya penyakit mah jangan langsung yang 16 jam kuasanya terus jangan minum kopi terus lo harus banyak-banyak minum air serius minum air tuh ngebantu banget karena kalo lo gak minum airnya banyak lo jangan bisa dehidrasi terus lo bisa sakit bisa kenamah segala macem jadi yang bener-bener ngebantu tuh air dan gak boleh makan terlalu sedikit ini ayamnya udah selesai kita tuangin by the way i just came up with this recipe gue gak ngeliat google atau mana-mana gue cuma tau kalo tepung itu bisa bikin kental terus gue inget gue punya susu so why not right? so this is it this is the ending product udah gue tewil tadi but it's very creamy it's so good i'm so smart so yeah there it is what i eat in a day saat gue lagi diet yes i'm on a diet dan buat recap aja ya sebulan ini gue udah turun 4kg semoga bulan-bulan kedepannya bisa makin jadi ibadannya makin fit dan lain sebagainya semoga temen-temen yang lagi diet sukses buat temen-temen yang mau nyoba intermittent fasting hati-hati jangan sampe sakit jangan sampe kurang nutrisi kurang gizi dan lain sebagainya perhatiin gizi lo kalori, intake lo aktivitas lo minum lo, tidur lo dan segala macemnya baik-baik karena diet itu adalah kayak sepele bisa jadi berbahaya bisa jadi bermanfaat buat lo oke don't forget to like this video if you like it don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me and see you next time bye